Menteri Luar Negeri Vietnam, Kwi Tan Son, baru saja melakukan kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden. Di dalam kunjungan kehormatan tersebut, Bapak Presiden memberikan beberapa arahan, karena setelah pertemuan ini, kita berdua, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam, akan melakukan pertemuan komisi bersama, sehingga Bapak Presiden memberikan tiga arahan. Yang pertama, di bidang perdagangan. Kalau dilihat trennya, maka perdagangan antara kedua negara terus mengalami peningkatan. Nah, target pemenuhan perdagangan 10 miliar USD telah terampaui. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengatakan penting bagi dua negara untuk menetapkan target baru untuk beberapa tahun ke depan. Dan ini nanti akan kita bahas pada saat pertemuan bilateral kedua Menteri Luar Negeri. Kemudian yang kedua, di bidang investasi. Investasi kita di Vietnam cukup banyak, sudah lebih dari 600 juta USD. Dan Bapak Presiden menitipkan para investor Indonesia di Vietnam untuk mendapatkan treatment yang fair. Dan tentunya dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi investor, tentunya investasi dua belah pihak akan terus meningkat. Pesan ketiga yang disampaikan oleh Bapak Presiden, karena dua negara sedang melakukan perundingan untuk batas ZEE. Dan Bapak Presiden menyampaikan, pentingnya tim teknis para negosiator untuk mempercepat perundingan, sehingga dapat segera diselesaikan. Nah, di dalam kunjungan kehormatan tadi, Menteri Luar Negeri Vietnam antara lain menyampaikan penghargaan atau congratulation, dan selamat kepada Indonesia dalam memanage COVID-19, kemudian leadership Indonesia di G20, dan juga menyampaikan dukungan penuh Vietnam terhadap Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada tahun depan, tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.